Intro Banjir kembali merendam ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kahayan ini akibat tingginya curah hujan di wilayah sekitar dan membuat para pengendara harus ekstra hati-hati dan berjalan pelan saat melintas. Beginilah kondisi ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang mulai terendam banjir. Banjir yang terjadi sejak dua hari terakhir ini disebabkan meluapnya sungai Kahayan akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah sekitar. Beberapa ruas kini mulai terendam banjir di sepanjang jalan 2 km yang sering terendam akibat meningkat debit air sungai Kahayan. Para pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati dan berjalan pelan, khususnya roda 2 saat melintas ruas jalan tersebut. Banyaknya lubang yang tidak terlihat sangat membahayakan bagi pengendara. Meski belum terjadi kemacetan di ruas jalan yang tergenang banjir tersebut, namun kondisi ini sudah sangat dikeluhkan para pengendara dari dan ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seperti yang dikatakan Hesti, ia sangat mengeluhkan kondisi jalan yang kerap kali terendam banjir saat musim penghujan tiba. Banyaknya lubang yang tidak terlihat tentu sangat membahayakan. Ia berharap kepada pemerintah dapat memperbaiki ruas jalan terendam banjir, agar jalan tersebut tidak menjadi langganan banjir. Terganggu enggak dengan kondisi jalan yang kerapnya banjir? Terganggu lah. Terganggunya seperti apa? Ya tetapnya salah-salah jalan ke pinggir. Karena itu banyak lubang gitu ya? Iya. Enggak terlihat? Iya, enggak terlihat. Sangat membahayakan enggak? Iya, pastilah. Takutnya gimana kalau lewat kena lubang? Jatuh lah. Itu ya? Harapnya sama pemerintah? Ya, minta ini diperbaikilah. Semoga mudah banjir kayak gini. Sama halnya yang dikeluhkan Apriyadi, pengendara roda 2 ini juga sangat khawatir saat melintas di ruas jalan yang kerap kali terendam banjir ini. Ia terpaksa ekstra hati-hati agar terhindar dari lubang yang besar yang tidak terlihat akibat tertutup air di kanan dan kiri jalan terendam banjir. Banjir terus ya? Kalau misi hujan, banjir terus. Kondisi jalannya enggak? Kondisi jalannya yang dipinggir-pinggir kurang bagus. Tidak terlihat. Apa? Motor, kalau naik motor kan agak bingung kalau nyari yang bagus ya. Kalau jalannya masih bisa, belum bagus. Kira-kira bahaya enggak? Untuk menjalan yang enak. Kalau untuk jalan jauh kan ataupun malam-malam bahaya. Karena kelihatan ya? Iya. Lubang-lubang segala macam itu ya? Warga berharap solusi pembangunan jembatan layang 3 km lebih ini dapat kembali dikerjakan agar nantinya warga tidak lagi mengeluh meski di ruas jalan tersebut terendam banjir. Dari Kota Palangkaraya, Ahmadi Jurnal TV 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 Kota Palangkaraya, Ahmadi Jurnal TV